Beberapa waktu yang lalu, kanal Balijani sudah mengunggah konten mengenai leluhur Tirta Harum. Sekarang, giliran keturunan Tirta Harum yang akan dituturkan. Siapasajakah yang termasuk keturunan Tirta Harum dan apa hubungannya dengan ide dalam batu renggong, penguasa Bali yang beristana di Gel Gel? Mari kita simak setelah ini. Sebelumnya sudah diceritakan bahwa Dangyang Subali dan Dangyang Haji Rembat datang ke Bali sebagai Bagawanta yang mendampingi Sri Krishna Kepakisan yang ditunjuk sebagai Adipati Bali oleh Majapahit. Mereka berdua adalah putra Dangyang Panawasikan yang bersaudara dengan Dangyang Sidimantra, Dangyang Semeranata, dan Dangyang Kepakisan. Mereka berempat adalah putra Empu Tantular, seorang pujangga besar yang menulis kekawin Sutesoma. Bagi sahabat yang belum sempat menonton video mengenai leluhur Tirta Harum, silakan simak lewat link di atas ya. Seperti sebelumnya, konten mengenai keturunan Tirta Harum ini disukuhkan dengan mengacu pada situs budaya Bali dan buku Baba Dalam yang ditulis oleh Cekor Dera Keputra. Dangyang Haji Rembat disebutkan berpeseraman di bukit di sebelah timur mata air Tirta Harum dekat desa Tegalwangi. Di situ beliau membangun periangan yang sekarang bernama Pura Dalam Siladri. Nama itu tampaknya berkaitan dengan keberadaan ke Dukuh Siladri di tempat itu. Beliau yang merupakan murid Dangyang Haji Rembat adalah putra Pasak Padang Subadra. Diceritakan, ada satu anugerah dari Dangyang Haji Rembat kepada Dukuh Siladri, yakni sebuah pisau raut berujung Kama atau Air Mani. Dangyang Haji Rembat berpesan kepada Kedukuh Siladri agar tidak meminjamkan pisau itu kepada seorang wanita, apalagi diselipkan di pinggang karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Kedukuh Siladri menerima pisau itu dan mengatakan akan mengingat pesan penting itu. Setelah Dangyang Haji Rembat berpulang ke Alambaka, Kedukuh Siladri yang tinggal sendiri kemudian pindah ke selatan dan mendirikan pedukuhan di dekat tukat melangit. Suatu hari, ada dalam waktu rengong beranjang sana ke pedukuhan Kedukuh Siladri. Pada saat itu, tiba-tiba turun hujan lebat sehingga semua rombongan mencari tempat untuk berteduh. Salah seorang dayang ida dalam kemudian ingin mencari daun pisang untuk dipakai payung. Dayang itu lalu meminjam pisau kepada Kedukuh Siladri. Karena tidak ada pisau yang lain, Kedukuh memberikan pisau raut yang dulu dianugerahkan oleh Dangyang Haji Rembat kepadanya. Seperti pesan gurunya, Kedukuh Siladri juga berpesan kepada dayang itu agar tidak menyelipkan pisau itu di pinggang. Rupanya sudah takdir yang widi, dayang itu lupa pada pesan Kedukuh Siladri. Ia menyelipkan pisau itu di pinggangnya dan tiba-tiba ia merasakan kelaminnya seakan disengat kalajengking. Dayang itu kemudian menyampaikan kepada Kedukuh Siladri mengenai apa yang telah dialaminya. Mendengar hal itu, Kedukuh Siladri langsung mengingatkan dayang itu agar tidak kawin dengan siapapun, karena ia sudah diperistri oleh Dangyang Suksme. Kedukuh Siladri kemudian menghadap Ida Dalam untuk melaporkan hal itu, sekalian mohon agar diizinkan memboyong dayang yang bernama Niluh Bendese itu kepedukuhan untuk dijadikan istri. Karena Ida Dalam mengizinkan, maka Niluh Bendese diboyong kepedukuhan dan dijadikan istri oleh Kedukuh Siladri. Setelah kandungan Niluh Bendese cukup umur, maka lahirlah anak kemar yang diberi nama Niluh Sadri dan Niluh Sadra. Sedangkan dari istrinya yang lain yang merupakan keturunan Pasek Gel-Gel, Kedukuh Siladri, menurunkan dua orang putra yang bernama Igeri Pasek Sadri dan Imadi Pasek Sadra. Selanjutnya diceritakan ada seorang pemuda datang kepedukuhan Kedukuh Siladri yang mengatakan tidak tahu asal-usulnya. Tersentuh oleh penampilan dan sikap pemuda itu, Kedukuh Siladri menawarkan diri untuk menjadi ayah angkatnya. Pemuda itu menyatakan bersedia menjadi anak angkat tetapi ditolak oleh putri Kedukuh Siladri. Ternyata Niluh Sadri jatuh hati kepada pemuda itu yang tak lain dari putra angkat Dangyang Ajirembat yang bernama Sang Angga Tirta keturunan Sriwijaya Rajasa, Sabtu Ratu Kerajaan Majapahit yang pernah mengemban tugas di Gel-Gel. Akhirnya Sang Angga Tirta kawin dengan Niluh Sadri dan melahirkan seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Garbajate. Sedangkan putri kedua Kedukuh Siladri yang bernama Niluh Sadri dijadikan istri oleh Ide Dalam Watu Rengong dan menurunkan seorang putri cantik bernama Idewo Ayumas. Kedukuh Siladri dan menantunya Sang Angga Tirta sering menyenguk Niluh Sadri ke Kraton Cwecepura di Gel-Gel. Ide Dalam Watu Rengong memberikan sambutan baik kepada Kedukuh Siladri begitu juga kepada Sang Angga Tirta Ipar Beliau. Karena Sang Angga Tirta tampak seperti seorang bangsawan, memiliki sifat baik, berperilaku sopan dan bersikap tegas, Ide Dalam Watu Rengong jadi sayang kepadanya dan menghadiahkan rakyat sebanyak 500 keluarga dan wangsanya ditingkatkan. Setelah Idewo Ayumas memasuki usia remaja, diceritakan beliau sering menderita sakit kejang yang sulit disembuhkan. Dalam rangka menyembuhkan penyakitnya, maka Idewo Ayumas selanjutnya dipindahkan ke pedukuhan Kedukuh Siladri. Setelah beberapa lama tinggal di pedukuhan, Idewo Ayumas sembuh. Tetapi setelah kembali ke Gel-Gel, berselang tiga bulan penyakitnya kabuh lagi. Karena kejadian yang sama terjadi berulang-ulang, maka Ide Dalam Watu Rengong berpikir bahwa itu merupakan tabir dari Yang Widi. Akhirnya, Ide Dalam menyerahkan putrinya kepada Kedukuh Siladri. Diceritakan kemudian bahwa Idewo Ayumas sembuh total sejak bertemu dengan laki-laki tampan bernama Garbajate. Suatu hari ketika Idewo Ayumas sedang mandi di pancoran Tirta Haru, Dayangnya mengetahui bahwa ada perubahan pada diri Idewo Ayumas yang menandakan junjungannya itu sedang hamil. Dayang itu segera melaporkan hal itu ke Gel-Gel dan Ide Dalam jadi marah. Beliau segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Garbajate. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa Garbajate adalah sepupu Idewo Ayumas dari pihak ibu, maka hati Ide Dalam jadi lulu. Akhirnya Ide Dalam memerintahkan agar Garbajate diberikan tempat tinggal di Gel-Gel, di sebelah utara Keraton Swecapura dan Ide Dalam menyerahkan putrinya untuk dikawinkan dengan Garbajate. Kemudian Garbajate diberi gelar Punga Kanden Bencingah karena tinggal di sebelah utara Bencingah Puri. Dari perkawinannya dengan Idewo Ayumas kemudian lahir seorang putra yang setelah dewasa diangkat sebagai kancer atau pegawai kehakiman kerajaan di Gel-Gel. Beliau bernama Idewo Kancer Den Bencingah. Putra beliau yang lain adalah Idewo Perasi yang kemudian menjadi penguasa Bangli, Idewo Pindi Digaga dan Idewo Ketut Kaler digetakan. Demikian sekilas mengenai keturunan Tirka Arum. Semoga ada manfaatnya. Mohon koreksi bila ada yang salah. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!